Terima kasih telah menonton! Terima kasih ya, Mas. Selama setahun ini, Mas Bayu udah ngejaga aku. Dalam hidup aku, cuma ada dua laki-laki yang aku cintain. Almarhum Papa, yang kedua kamu. Udah dong, sayang. Kamu udah gak boleh sedih lagi sekarang. Karena sekarang udah ada aku. Aku janji kalau aku akan selalu ngejagain kamu, aku akan selalu bikin kamu bahagia. Kamu kapan mengurahin aku sama mama kamu? Mama aku tuh... Mama aku tuh orangnya beda banget, Mas. Bedanya? Dia orangnya alim. Dan aku yakin banget, Mas. Kalau sampai Mama tahu kita ini pacaran, aduh, gak mungkin deh, Mas. Pasti, pasti aku bakalan kena banget sama Mama. Kita ini udah setahun loh pacaran. Dan kamu harus percaya sama apa. Nanti kalau tiba-tiba Mama aku minta kita nikah, emang Mas Bayu udah siap? Mas Bayu, makasih ya udah nganterin aku pulang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Aduh, kok cuma segini sih? Rina! Ada apa sih, Bu? Ini kok cuma segini sih? Emangnya dagangan di warung Mas Toto gak laku? Ibu, katanya sekarang kuai Ibu keras. Ah, alesan aja tuh orang-orang. Harga gak mau naik. Tapi ukuran sama rasa mau tetap sama. Mana bisa semua bareng-bareng naik. Yaudah, besok kamu ambil dagangan di warung Mas Toto, terus kamu kirim ke warung Baba Ok, oke? Iya, Bu. Rini, kakak kamu Bayu udah pulang-pulang? Jadi, kamu teman dekatnya Ulang? Iya, Bu. Kamu serius sama Ulang? Serius, Bu? Bagus. Kamu kan tahu, dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran atau teman dekat. Jadi, kalau kamu serius sama Ulang, kamu harus segera melamar anak saya. Ibu akan kasih waktu sama kamu dalam seminggu untuk melamar dan dalam sebulan untuk menikah. Kenapa? Kamu gak bisa? Iya, Bu. Bisa. Nanti biar saya bawa ibu saya ke sini untuk melamar. Bagus. Nak Bayu, sekarang kan sudah larut malam. Jadi, tidak baik kalau seorang pria datang bertemu di rumah yang hanya ada perempuan. Iya, Bu. Kalau gitu, saya promisi. hati-hati, Mas Bayu. Selamat. Boleh. Selamat. Selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu kawin Mikir dong kamu Bayu Lihat rumah kita ini Rumah kita kontrak Dimana kamu mau taruh istri kamu Ibu denger dulu dong Bu Kita aja tidur umpel-umpelan Kayak ikan pepes Lagian kamu gak kesian apa sama kakak kamu Rina Tega kamu ngelangkain dia Bu, denger penjelasan Bayu dulu Penjelasan apa lagi Bayu Kenapa sih kamu buru-buru mau menikah Sudah kegatelan banget itu si Wulan Bu, Bayu yang ngajak nikah Wulan bukan Wulan yang minta Lagian nanti setelah kita menikah Wulan gak akan tinggal disini kok Bu Wulan punya rumah sendiri Warisan dari almarhum papanya Bagus Bagus Kalau gitu Aku harus bisa Ikut ketinggal sama Bayu dan si Wulan Mas Bayu cerita sama Wulan Kalau Dia itu hidup di keluarga yang sederhana mah Dia rumah yang ngontrak dan Yang penting yang harus kamu ingat Kalau dia itu memang dari keluarga yang sederhana Kamu tidak boleh melarang dia Untuk membiayai keluarganya Kalau masalah itu Wulan ngerti kok Apalagi mas Bayu itu tulang punggung keluarganya mah Kolek 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 Ya tapi kok Mama sedih? Mama bahagia. Akhirnya kamu akan menikah. Dan ada yang menjaga kamu. Jadi Mama bisa pulang kampung. Kok bisa pulang kampung sih Ma? Kamu gak mau nemenin Wulan disini. Tiga bulan. Karena almarhum papa kamu pesan sama Mama. Mama harus menjaga rumah kita yang di kampung. Dan ini semua sesuai pesan papa kamu. Ini semua milik kamu. Bulan pasti bangun kesepian gak ada Mama. Bulan pasti kangen banget sama Mama. Enggak sayang. Kamu kan sudah punya bayu. Lagian kamu bisa ngajak ibu mertua kamu, adik ipar kamu untuk tinggal di ruah ini. Kan tadi kamu bilang mereka mengontrak kan? Iya Ma. Jadi kalau Jeng Linda pulang kampung, Bulan tinggal sendiri di rumah ini? Ya enggak dong Buparti. Soalnya kalau Bulan nanti menikah, Bulan kan akan ditemani sama Bayu, sama Buparti dan juga adik kakaknya Bayu. Jeng Linda bener nih gak apa-apa. Saya justru lega. Sekarang Bulan ada yang jaga. Soalnya saya udah janji sama Alma Bupapanya Bulan. Kalau Bulan nanti menikah, saya akan balik ke kampung. Bagus deh kalau mamanya mau balik ke kampung. Jadi aku gampang menguasai rumah semula. Assalamualaikum. 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 Ada Bu Parti. Siapa Rin? Ini nih Bu. Tante, apa kabar Tante? Baik. Bu Parti? Eh, Pak Harman? Iya. Apa kabar Bu? Baik, baik Pak Harman. Ini Sofi ya? Iya. Ya ampun cantik sekali kamu. Apa kabar Tante? Baik, baik. Ayo, silahkan masuk. Ayo, ayo. Jadi begitulah ceritanya Bu Parti. Maminya Sofia sakit dan meninggal setahun setelah kami pindah ke Australia. Ina lillahi wa ina ilahi roji'un. Ya, gak kerasa 14 tahun sudah Mamin Sofia gak ada. Jadi yang memasaknya Sofia, saya sendirian. Oh iya, saya baru ingat. 15 tahun lalu itu Bapak pindah ke Australia, Bayu baru berusia 11 tahun. Sofia 10 tahun ya? Iya Tante. Saya tuh rindu banget Tante sama Bayu. Ya, pasti Bayu juga rindu sama kamu. Itulah sebabnya Bu Parti. Kenapa kami datang kesini? Maksud Harman? Sofia sudah selesai kuliah sampai master di Australia. Yang saya harap, dia selalu bilang ingin tinggal di Indonesia. Padahal hidup kami disana sudah nyaman. Saya punya jaringan restoran Indonesia disana banyak sekali. Ternyata ada yang menawan hatinya Sofia disini. Selama saya di Australia tuh ya Tante, saya tuh selalu ingat sama Bayu. Dulu Bayu kan perhatian banget sama saya. Kita dulu juga satu kelas, jadi setiap saya diusilin sama temen-temen yang lain, Bayu tuh selalu aja ngebelain saya. Padahal disana anak kolega saya sudah banyak yang melamar Sofia. Tapi Sofia selalu menolak. Saat saya tanya kenapa, Sofia justru mengeluarkan sebuah foto. Ini dia Tante fotonya Tante. Jadi foto itu diambil seminggu sebelum saya berangkat ke Australia. Waktu kita foto-foto, anak-anak tetangga itu pada ngeledekin saya sama Bayu. Dibilangnya kita tuh pacaran. Sampai akhirnya Bayu tuh bilang. Cetanya baru menolong ini. Cetanya, Sofia sama Bayu pacaran. Hei, kalian tau gak? Sophia itu bukan pacar aku Dia calon istri aku Temen-temen nanti dateng ya kepernikahan aku sama Bayu Nah, semenjak saat itu Tante Saya tuh selalu inget Bayu sebagai calon suami saya Seminggu yang lalu juga saya udah nemuin dia di Facebook Saya sih udah add dia Tapi dia belum approve saya Tante Nah, sekarang saya tuh kesini Mau nagih janjinya Bayu ke saya Untuk jadi suami saya Tante Sophia, maaf sebelumnya Tapi, Bu, tolong jelaskan Sofia Sebenarnya Ibu senang sekali kalau Sophia Bisa menjadi menantu Ibu Bayu, Ibu mau bicara sama kamu? Ya, nanti aja Bu ya, Bayu udah telat ya? Nggak bisa, Bayu Ini penting Nanti aja Bu, kalau misalnya Bayu udah pulang kerja Baru kita ngobrol ya, Bayu udah telat Beneran Ini soal kamu sama Wulan Ini kan semuanya udah dibicarain kan Sama mamanya Wulan Jadi udah gak ada masalah kan? Ya? Ibu berubah pikiran Ibu gak suka sama Wulan Ibu gak suka sama Wulan Oh, Mas Belayu Mas Belayu belum datang, Pak Oh, gak apa-apa Kalau gitu kamu aja Ada apa ya, Pak? Saya mau kirim kalian ke Korea Setelah Lebaran nanti Karena ada proyek besar yang harus ditangani di sana Setelah Lebaran ya, Pak? Iya, kenapa? Gini, Pak Sebenarnya ini sih masih Masih rahasia, Pak Insya Allah setelah Lebaran Saya dan Mas Bayu Kami akan menikah Dan Kami akan menikahnya di kampung ibu saya, Pak Wah Itu suatu kabar gembira yang bagus sekali Terima kasih, Pak Oke, kalau gitu Kalian berangkatnya setelah pernikahan saja Gak apa-apa Nanti sekalian honeymoon di sana ya Oh Iya Terima kasih banyak, Pak Nanti saya langsung kasih tau ke Mas Bayu Itu saya rasa Mas Bayu pasti sangat excited sekali mendengar berita ini Baguslah, kalau Silahkan kembali ke tempat Ah, iya Lari, Pak Shhh Lupa ya Foto siapa itu? Itu kan kamu Ini Sofia Masih kecil-kecil Masih kecil Hehehe Masih Sekarang Kamu akan menikah sama Sofia Menikah? Ibu ini apa-apaan sih? Tuh Bayu Terus kamu akan membangkang ibumu? Saya yakin. Kalau saya sudah menikah sama Wunan, Ibu saya nggak bisa bilang apa-apa. Kamu yakin itu? Oke, saya akan bantu rencana pernikahan kamu. Tapi jangan sampai gara-gara pernikahan ini, kamu dianggap jadi anak berlaka. Iya, Pak. Saya punya rencana agar Ibu saya mengurus tuyatungan saya semua Wunan. Bagus kalau begitu. Bayu? Bayu? Siapa? Sofia? Tante, Pak Abad. Baik. Bayu, ajak duduk Sofia. Iya. Oh iya, ini Bu Tante. Apa ini ya ampun, repot-repot. Enggak, aku Tante nggak apa-apa nggak ngerepotin. Aduh, terima kasih Sofia ya. Iya, Kak. Eh, Ibu mau ke belakang dulu mau beresin di belakang ya. Aku nggak boleh bikin Ibu curiga. Aku terpaksa sanjuara, supaya rencana aku menikahi Wunan, itu nggak ketahuan sama Ibu. Akhirnya kita ketemuan juga ya, Bay. Aku tuh seneng banget. Kamu masih inget kan sama aku? Iya, inget. Ayo duduk ya. Iya. Aku tahu kamu pasti masih inget sama aku. Apalagi kalau kamu lihat ini. Kotak makanan ini. Di waktu kita sekolah, kamu bawain aku makanan. Dan sampai sekarang, aku masih simpen kotak makanan dari kamu. Terus, kalau kamu lihat ini. Di dalamnya, ada surat dari kamu. Ini tulisan aku? Iya. Itu memang tulisan kamu. Jadi waktu itu, kita lagi belajar matematika. Karena aku nggak ngerti banget sama pelajarannya, makanya kamu gambar itu buat kamu. Kamu inget kan? Iya. Iya, inget. Tapi ini belum semuanya, Bay. Masih banyak barang-barang di rumah dari kamu yang aku simpen. Ya Allah. Ya Allah. aku ingat dia memang teman aku waktu masih kecil. Tapi aku nggak ingat semua benda yang penuh kenangan yang dia bawa. Bayu, dari dulu sampai sekarang, kamu itu adalah bagian dari hidup aku. Dari kecil sampai sekarang, kamu tuh tetap milik aku. Selamanya bakalan jadi milik aku ya kan, Bay? Bilang sama aku kalau kamu juga ngerasain hal yang sama. Ya Allah. Kenapa perempuan ini merasa memiliki aku? Aku hanya milik ulang. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa perempuan ini merasa memiliki aku? Sehingga terjadi kerana Tengah manusia Tak akan bisa Sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Seng pencipta Segalanya Hidayah Sang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sempurna setelah ada untuk kita Hidayah yang pernah jauh untuk kita Kita manusia Mas Bayu, Mas Bayu kenapa sih Mas? Aku perasaan dari tadi aku perhatiin kayaknya Mas Bayu lagi banyak pikiran banget Mas Bayu lagi ada masalah ya Mau cerita sama aku gak? Enggak kok, aku cuma mikirin kamu Mikirin kapan kita nikah, kapan kamu jadi istri aku Enggak, kamu gombal Mas Kok gombal sih? Beneran Saya sudah siapkan pesta buat pendekahan kalian berdua Suatu acara yang sangat meriah Sampai begitu Sofya? Iya Pak, makasih ya Pak ya Akhirnya impian kamu sekarang terwujud ya Kapan ya Pak kita laksanakan? Secepatnya mungkin ya Iya Ibu Parti Lebih cepat, lebih baik Yah, beginilah kehidupan kami Sofya Ibu jualan kue di warung untuk membiayai semua ini Tante Tante itu tenang aja ya Nanti kalau perusahaan yang saya bangun sama Bayu itu berjalan dengan lancar Tante itu gak perlu jualan kayak gini lagi Amin Amin Tapi Tante Ya soalnya dia sudah terbiasa ngurusin keluarga Ya mungkin dia ngerasa gak enak sama kamu karena kamu sudah punya semuanya Sementara dia gak bisa ngurusin keluarga Sementara dia gak bisa ngasih semua itu sama kamu Oh jadi maksud Tante itu Bayu itu maunya saya hidup sederhana Ya gak apa-apa juga sih Tante Bukan, maksud Ibu bukan gitu Tante itu mungkin Bayu itu ya mau menyesuaikan diri sama kamu Supaya sepadan gitu sama kamu Tante itu yakin Yakin dong Soalnya Ibu kenal banget sama anak Ibu Jangan sampai dia mau hidup sederhana alias miskin kayak gini Gak jadi deh aku hidup enak kalau itu Kenapa sih kamu gak suka sama kamu? Suka kok? Kan banget sih Mas, Bayu makan disini Sepertinya bukan sama sebulan deh Mbak, saya minta bilnya ya Tidak ditasa Tidak ya Supaya Bapa10 Anak Anak lan mit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau iya kenapa? Wulan berat tahu kalau calon suaminya seperti itu. Jadi kacau ini! Terima kasih telah menonton! 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 Ulan pasti mau-mah. Apa? Kenapa kamu nggak bilang dari semalam? Kamu ini gimana sih? Ya abis, Rina bingung, Bu. Sekarang kalau kita terlambat, mereka sudah menikah gimana? Nggak bisa. Tidak bisa. Ibu! Ibu! Ibu, saya ke mana? Tunggu, kamu kan? Tunggu! Ibu! Ibu! Ibu Parti, kirain kita ketemu di sana nanti. Apa-apaan ini? Bayu mana? Bu, pernikahannya bukan di sini. Tadi Rina mau kasih tahu ibu udah keburu marah-marah. Ulan, ada apa sih sebenarnya? Jangan pura-pura nggak tahu. Saya sudah suruh anak saya Bayu untuk membatalkan pernikahan dengan Ulan. Dia sudah saya jodohkan dengan perempuan yang jauh lebih kaya. Yang bisa mengangkat derajat keluarga kami. Jadi jangan harapkan lagi ya. Kamu Ulan, jangan harapkan menikah sama anak saya. Lupakan bayu. Lupakan hubungan kalian. Baru, sepulau aku nggak katakan Alphan, sih? Baik. Nggak masalah. Baru, kamu nggak katakan Alphan, sih? Bulan, kamu ikuti kemauan calon mertua kamu itu. Ibu enggak, ibu enggak rela. Kamu punya mertua seperti ini. Tapi, Mak. Jangan pakai tapi-tapian. Saya enggak sudi punya menantu kamu. Maaf, Bu. Saya cinta sama Mas Bayu. Saya tidak mau dipisahkan sama Mas Bayu, Bu. Kenapa? Karena kamu sudah berbuat yang gangga sama anak saya. Tidak, Bu Parti. Cukup jaga mulut Anda. Bulan, tinggalkan Bayu. Tinggalkan Bayu. Bulan enggak mau, Mak. Bulan sayang sama Mas Bayu. Maulan sayang sama Mas Bayu. Bu, tolong biarkan saya nikah sama Mas Bayu. Bu, saya mohon. Oke, baik kalau gitu. Silahkan aja nikah sama anak saya. Tapi, saya enggak akan bisa menyaksikan pernikahan kalian. Bilang sama Bayu ya, dia enggak akan pernah bahagia dalam pernikahannya dengan kamu. Karena pernikahan kalian berarti kematian buat saya. Saya tidak akan pernah mengganggu anak ibu lagi. Saya berjanji, Bu. Kita manusia... Kita manusia... Kita manusia... Bagaimana? Bagaimana kak dan ibu, Mbak? Jadi ini yang kamu mahu, Bulan? Kamu mau menari di atas makam ibu kami, iya? Astagfirullahaladzim... Ibu, ibu gak mati. Ibu saya sekarat gara-gara kamu. Kamu masih mau menikah sama Bayu, iya? Dengar ya, Bulan. Kamu bisa menikah sama Bayu. Kamu boleh menikah sama dia. Tapi kamu ingat satu kata-kata saya. Kamu gak akan bahagia. Cinta kalian akan menguap, Bulan. Kamu gak akan bahagia sama Bayu. Terus ternyata, Mas. Bagaimana, Mas Bayu? Jam berapa kita mulai? Iya. Nampong lu, saya lagi berusaha untuk telpon. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Keluarga ibu parti. Silahkan masuk. Ibu sudah siuman. Ibu. Saya selamat, Bulan. Tapi jangan harap. Keajaiban ini terulang lagi. Kalau sampai kalian menikah, saya akan melakukan hal yang sama. Dan gak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya. Bulan? Bulan? Bulan, kamu di mana, sayang? Bulan? Halo? Halo, Bulan? Bulan? Maaf, Bu. Mbak Rina. Saya bukan tipe orang yang bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tolong pegang omongan saya, Bu. Saya... Saya tidak akan pernah mengganggu anak ibu lagi. Saya berjanji, Bu. Saya tidak akan pernah untuk kenal dengan anak ibu yang bernama Mas Bayu. Hidup. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tolong lupakan aku, Mas Bayu. Lupakan rencana pernikahan kita. Dan jangan pernah cari aku. Mulan. Kenapa, Mas Bayu? Mulan, Pak. Mulan, pergi. Mulan, pergi. Bayu, bayu, bayu. Mulan, pergi. Kenapa, kamu pergi? Saya sudah suruh anak saya, Bayu, untuk membatalkan pernikahan anak bola. Dia sudah sejodohkan dengan perempuan yang jauh lebih kaya. Yang bisa mengangkat gerajat keluarga kami. Jadi, jangan harapkan lagi, ya. Kamu, Mulan, jangan harapkan menikah sama anak saya. Lepaskan, lupakan bayu, lupakan hubungan kalian. Bu, Tolong biar saya nikah sama Mas Bayu. Saya mohon. Oke, baik kalau gitu. Silahkan aja nikah sama anak saya. Tapi saya nggak akan bisa menyaksikan pernikahan kalian. Saya nggak bisa menyaksikan pernikahan. Saya akan menyaksikan pernikahan. Kamu salah saya? Gika opamu. Lepaskan saya. Saya tidak menyaksikan pernikahan niyo. Saya tidak menyaksikan pernikahan diri. Hati ulan berat, Ma Mama Mama, jangan nangis Mama, jangan nangis, Ma Mama gak boleh sedih Mama gak bisa Ngeliat kamu disakitin kayak begini Mama akan lebih sakit lagi Mama hancur, Ma Gak maaf Gak boleh, Ma Sebenarnya pada kesempatan ini Bayu juga ingin menyampaikan sesuatu sama Sofia Biasa Pak, anak muda Sebenarnya Bayu ini mau melamar Sofia Akhirnya Pak Hari yang aku tunggu dateng juga Selamat ya Sofia Apa sih ya Eh silahkan, silahkan Kita ada semua buatan Ibu Iya, saya Tidak salah Tidak salah Tidak salah Tidak salah Iya, terima kasih Tidak salah Tidak salah Tidak salah Halo sayang Iya sayang Bentar ya Pak Oke Makasih ya udah dateng ke pernikahan gue Namun gue tuh seneng banget Tidak salah Astagfirullah Astagfirullah Mama! 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 Dokter, gimana keadaan Mama saya? Ibu, saya perlu jelaskan bahwa Ibu Linda mengalami serangan jantung. Dari pemeriksaan tadi, kami belum bisa menyimpulkan banyak. Tapi saya sarankan agar Ibu menyediakan dana 70 juta jika memang Ibu Linda perlu dioperasi. Tapi sabar dulu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikannya. Memangnya kapan Mama saya harus dioperasi, Dokter? Ya, lebih cepat lebih baik. Kalau bisa besok pagi. Sekarang silahkan Ibu melihat Ibu Linda, karena sudah bisa dijenguk kok. Saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih Dokter. Terima kasih banyak. Ya, 70 juta. Ya Allah, Aku sudah jual semua perhiasanku ya Allah. Dan aku juga sudah ambil semua uang yang ada di buku tabunganku. Dan jumlah keseluruhan yang sudah aku pegang 47 juta. Masya Allah, Aku masih perlu uang beberapa 3 juta lagi. Tapi dari mana uangnya? Apa? Aku jual rumahku? Enggak. 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 Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin aku jual rumah secepat itu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa pikiranku buntu ya? Enggak. Kamu tahu. Kamu sudah buat hati aku menderita. Kamu buat aku berantakan. Kita selalu menikah di saat kamu pergi, Wak. Kita manusia. Kita manusia. Jadi begitu ceritanya, Wak. Bu, emang kekurangan biayanya berapa? Semuanya 23 juta, Bu, kekurangannya. Tapi... Tapi saya akan nabung, Bu. Dan kalau uang saya sudah terkumpul, saya akan kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Sekarang yang saya inginkan, hanya Ibu saya sembuh, Ibu saya sehat, Pak. Ya sudah, kamu tenang aja ya. Nanti kami bantu. Dan selama Ibu kamu dirawat, lebih baik kamu tinggal di sini aja. Jadi kamu gak usah balik ke desa. Tapi... Mas Bayu... Mas Bayu gak tahu cerita ini, kan, Bu? Kalau itu memang keinginan kamu, saya pasti menghargainya. Saya gak akan bilang sampai. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali, Bu. Maaf. Maaf, maaf juga. Maaf saya gak lihat. Maaf ya. Lagi nunggu operasi? Iya. Mama lagi operasi jantung. Dokter... Dokter jantung ya? Iya, tapi saya spesialis anak. Oh, iya. Oh iya, iya. Oh iya, kenal tapi saya Sony. Ulan. Mari. Maaf, ya nanti Ulan masih cuma anak. Terima kasih dokter Sony. Ya, sama-sama. Kamu sudah mau pulang sekarang, Bu? Ya, dok. Maaf, kenalin ini dokter Sony. Iya. Halo tante, saya Sony. Gimana tante perasaannya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu, aku anter pulang sekarang aja ya. Aku lagi free ko sekarang. Gak usah dokter, gak usah repot-repot. Udah, gak apa-apa. Ya, aku ambil Ali ya. Tante ya. Ulan. Terima kasih. Ulan. Apa pernah Bayu menghubungi kamu lagi? Kebetulan saya udah ganti nomor telepon, Pak. Jadi Mas Bayu sudah tidak menghubungi saya lagi. Emangnya kenapa Mas tiba-tiba nanyain Bayu lagi? Tadi pagi dia mengajukan surat resign. Katanya dia mau menjalankan bisnis bersama istri dan mertuanya. Pak Rahmat, karena Mas Bayu sudah tidak lagi kerja di kantor Bapak, gimana kalau saya kembali kerja di kantor Bapak? Karena utang saya kepada Bapak dan Ibu juga kan sangat besar sekali. Jadi ya saya juga perlu menabung untuk gantiin semua uangnya. Soal uangnya, jangan kamu pikirin lagi ya. Tapi kalau soal kerjaan, saya rasa saya bisa menerima kamu kembali. Mungkin dengan kamu bekerja, kamu bisa menjadi sibuk, jadi kamu bisa sedikit melupakan masalah kamu. Terima kasih banyak ya Pak, Ibu. Pak Rahmat, saya rasa juga Bayu sudah melupakan bulan dengan istrinya dia yang sekarang ini. Kalau gitu kami mau balik dulu ke rumah, pamitul ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Sophie? Halo Tante, Bayu sudah di rumah? Belum. Kenapa? Tadi waktu aku nganterin dia, kita tuh bisa di jalan tante Dia bilang dia gak mau ikut karena aku harus ketemu sama temen aku Oh iya, sebentar lagi juga pulang kok dia Gak gitu tante, masalahnya tadi tuh waktu aku nganterin dia ke kantor dia yang lama Dia tuh ketemu sama cewek dan kayaknya mereka berdua tuh mau berantem gitu Ceweknya itu rambutnya sebahu tante Ah, yaudah nanti ibu cari Bayu dulu ya, nanti ibu kabarin Iya tante, makasih ya tante Sama-sama Orang ajar Bayu ini, pasti dia ketemu sama bulan Rina! Rina! Iya bu, coba kamu telepon Bayu, pake HP kamu Udah SMS aja, bilang ibu sakit Ibu sakit Gia, Bayu Bayu, kamu dimana? Ibu gak sakit Kamu ketemu siapa tadi? Bulan ya? Iya, kalau bulan kenapa bu? Dengar ya Sebentar lagi adik kamu mau berangkat ke Australia bulia Dan kakak kamu mau menikah dengan biaya bertualamu Jadi kamu jangan bikin kacau semuanya ya Bu, bu cukup Kalau aku udah gak peduli lagi sama semuanya bu Kalau berapa, aku akan nikah sama bulan Bayu Kamu dari mana di jam segini baru pulang, ini udah subuh Bayu Kamu habis minum? Iya, aku habis minum, eh? Tapi tau kamu tuh gak pernah minum, Bay Lepasin, lepasin Bayu Siapa cewek yang tadi kamu temuin di kantor? Dia bukan siapa-siapa, dia pernah punya utak sama aku Itu aja Loh, kata kamu Kamu yang punya utak sama cewek itu Bayu Bayu, jawab Bayu Aku ngantuk, aku mau tidur Dia jauh, abis itu siapa? Bayu Bayu, jawab Bayu Kamu gak boleh jadi milik orang lain Bayu, jawab Pagi mas Bulan Iya, ma Ini salapan ya, jodoh padamakan ya Iya, ma Bulan pasti makan kok Bulan pergi ya, ma Iya, saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Pak Bita, tante ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah, ma Udah Alhamdulillah Ulangan bukan jodoh yang tepat Dap-dap dokter Bita Alhamdulillah Bila 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 Ya, karena kamu Dan juga mama kamu Mau Menteri malamarenaku buat kamu Kenapa ya, aku tuh ngerasa Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku Maafin aku, Mas Soni Sebenernya aku masih belum bisa ngelupain Mas Bayu Ya, aku paham Ya, aku paham Bila 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 Aku paham Bila Sekarang kamu belum bisa cerita sama aku Tapi aku mohon sama kamu Nanti kalau kita sudah menikah Tolong Kamu ceritain ke aku Jangan ada yang sembunyi-sembunyiin lagi Saya ke사kel Misal K 있으σει Manusia KITA MANUSIA Oke, kita langsung langsung dari sini Mas Mana? Mas, ayo! Mas! 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 Mas, ayo! Mas! Mas! Mas, ayo! Mas! Mas, ayo! Mas! Mas, cukup mas Tolong jaga sikap ya Cukup mas Ayo Coba aku mau jalanin sama aku Dia tuh siapa? Bayu, dia tuh siapa Bayu? Udah sebaiknya kita pulang, ya? Jadi sebenarnya Siapa perempuan yang lain? Sophie Kalau kau mau tau ceritanya sesungguhnya Aku akan ceritain sama kamu Dia tuh mantan kelas yang aku Sebelum kau mau masuk Di dalam kehidupan aku Apa? Apa? Iya Kami sudah hampir mau nikah Tapi entah kenapa Tiba-tiba dia pergi Gak tau kemana Dan dengan paksaan ibu Dengan paksaan ibu Terpaksa aku sempurna kamu Bayu Gak usah kamu bahas lagi itu semua Biarin aja bu Biar Sophia tau semuanya Rina rasa sekarang sudah waktunya Kita jujur sama Bayu dan Sophia Jujur apa? Bayu Ulan tidak pernah benar-benar meninggalkan kamu Udah 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 Gak usah diomongin lagi tuh Ibu Bayu Ibu pura-pura Mau bunuh diri dan mengancam Gulan Kamu punya apa sih Rina? Gulan tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kamu Rina! Ini balasan kamu sama ibu ya Ibu sudah mati-matian Supaya pernikahan kamu itu bisa megah Tapi Rina gak mau hidup pasuknya begini bu Rina lebih baik hidup sederhana seperti dulu Tapi kita gak pernah nyakitin orang Apalagi kalo Rina harus nyakitin adik Rina sendiri Stop! Rina! Stop! Tante Saya pikir Tante tuh bisa menggantikan posisi mama saya Tante Tapi ternyata Tante tuh justru menjerumuskan saya Saya muak sama kalian semua Lihat Lihat semua anjol kan? Ibu! 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 Bayu! Ulan Kamu kenapa? Sejak pulang makan malam sama Sony Dari kemarin Kamu kok lusuh begitu sih? Alfiin Ulan 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 gak bisa ngebuangin hati Ulan, ma Ulan udah ngomong sama Mas Sony Kalo Ulan gak bisa nikah sama dia, ma Astagfirullahaladzim Ulan udah dua kali tanpa sengaja Ulan ketemu dengan Mas Bayu Dan hati Ulan Hati Ulan tetep Mas Bayu, ma Ulan gak bisa, ma Ulan Kamu Ulan 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 Itu dengan ikhlas. Insya Allah. Tandir itu justru membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi kenapa, Ma? Kenapa semua ini gak sesuai dengan doa-doa bulan, Ma? Itu semuanya rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Kadang, mulut kita itu terbaik buat kita. Tetapi di mata Allah bukan. Bukan yang terbaik untuk kita. Juga begitu sebaliknya. Hanya Allah yang mengetahui semuanya. Kita serahkan saja sama Allah, ya? Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Siapa ya, Ma? Gak tau ya. Ma, coba bulan liat ya. Iya. Permisi. Boleh saya masuk? Maksud saya, kami. Tuhan. Tuhan. Terima kasih telah menonton Silahkan masuk Saya mau langsung to the point aja Saya kesini, saya mau mengembalikan Bayu sama kamu Awalnya saya pikir Bayu itu milik saya Tapi ternyata saya itu salah Maaf Mbak Sofia Saya kurang mengerti apa yang Mbak Sofia bilang Waktu saya minta Bayu untuk menikah dengan saya Saya itu gak tau Kalau ternyata Bayu itu udah punya kamu Dan sekarang setelah saya tau Saya mau mengembalikan Bayu sama kamu Besok saya akan mengajukan gugatan cerai Dan setelah itu Saya akan kembali ke Australia Begini Sofia Suami Kekasih Itu bukan milik kita Mereka bukan barang yang bisa dikembalikan begitu aja Semuanya itu Adalah milik Allah Dan perlu Sofia betahui Allah itu mengizinkan perceraian Tapi Allah pun penci perceraian itu Tapi Tante Saya tuh gak bisa terus menikah dengan Bayu Sedangkan anak Tante tuh harus tersiksa batinnya Tante Saya gak bisa Keputusan saya ini udah bulat Tante Saya akan tetap bercerai dengan Bayu Kamu bagaimana Bayu? Kamu setuju? Saya Saya udah banyak lakukan kesalahan Bu Karena itu Karena itu saya udah kelilangan Mulan Dan sekarang ibu saya juga pernah stroke Dan istri saya mau menceraikan saya Saya udah gak tau mesti gimana lagi Bu Semuanya saya serahkan sama Sofia Sebelumnya Dan jumlah Sebelumnya saya mohon maaf Mbak Sebenernya Saya itu udah pernah ngerasain rasanya sakit hati Rasanya kehilangan orang yang saya cintai Apa Apa Mbak Sofia udah siap? Kalau Mbak Sofia akan kehilangan orang yang Mbak Sofia cintai Siap ataupun gak siap Saya akan tetap bercerai dengan Bayu Kamu sendiri Masih cintakan sama Bayu? Gini loh Mbak Sofia Udah banyak sekali hal-hal yang saya lewatin Mbak Sofia selama hidup saya Tapi Saya bener-bener mohon maaf sekali Karena saya gak bisa ngeboongin hati saya Mbak Kalau saya itu cinta sama Mas Bayu Hati saya cuma buat Mas Bayu Mbak Sofia 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 Assalamualaikum. 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 Bu Parti, yang sabar ya. Kuatkan hati, banyak zikir ya bu. Ibu. Bayo meminta izin sama 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 ibu. 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 Pernah pada. Padahal. Padahal. Nyimpunnya dulu. Eh, nyimpunnya dulu. Kenapa harus besok bulan? Terus... Apa-apa nih, obatnya belum ada. Oh, gimana sih? Yang sabar. Oh, kenapa sih? Hidayah Sang Kuasa Tidak ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah Sang Kuasa Tidak ada untuk kita